Bicara penghentian sementara operasional angkutan Batubara Pemirsa resmi dicabut, namun diganti dengan buka tutup ganjil genap. Angkutan Batubara tidak boleh beroperasi lebih dari 4.000 unit perharinya dan jika ditemukan melanggar, maka akan ditutup kembali. Dan lantas pilih Jambi kembali mengeluarkan kebijakan terkait operasional angkutan trup Batubara di Provinsi Jambi. Dalam surat resminya tertulis bahwa pada Jumat 17 November 2023, penghentian sementara operasional angkutan Batubara di jalan umum resmi dicabut. Meski demikian, detil lantas pilih Jambi juga menerapkan kebijakan baru, yakni dengan sistem buka tutup keluar dari bulut tambang, di mana bulut tambang akan dibuka pada tanggal ganjil dan ditutup pada tanggal genap. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan perbaikan jalan nasional di Seridadi. Tepatnya di ruas jalan memorah bulian hingga memorah tembesi, pada tanggal 15 November telah selesai dilaksanakan. Namun jalan tersebut belum dapat digunakan karena masih dalam proses pengerasan, sehingga pada ruas jalan tersebut akan diperlakukan sistem buka setengah jalur. Selain itu, tidak jauh dari lokasi tersebut juga ada dua titik yang sedang dilakukan perbaikan. Meski sudah dibuka dengan peraturan yang baru, detil lantas pilih Jambi juga menerapkan pendauman ketentuan operasional pada ruas jalan umum, di mana untuk wilayah Sarulangun, Tembo, boleh beroperasi mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, wilayah Batanghari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan wilayah pilih Jambi boleh beroperasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, untuk kuota kendaraan batubara yang beroperasi tidak diperbolehkan lebih dari 4.000 unit perharinya. Jika ketentuan yang telah ditetapkan tersebut tidaklah dilaksanakan, maka hauling batubara yang melalui jalan umum akan ditutup kembali.